Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semuanya Terima kasih lagi dengan Asyahra Media Group Dan ini akan selalu membahas tentang bantuan-bantuan sosial dari pemerintah Yang pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi gembira Karena 7 bantuan pemerintah akan cair serentak mulai tanggal 10 sampai dengan 14 Oktober 2020 Bantuannya apa saja teman-teman yang akan cair antara tanggal 10 sampai dengan 14 Oktober Silakan kalian ikuti videonya sampai selesai jangan dipotong-potong Supaya kalian tidak gagal dalam menyerap informasi yang ada di dalam video ini Namun sebelum ke pembahasannya teman-teman sosial semuanya Dan ini akan selalu berbagi rejeki tambahan giveaway total ratusan ribu rupiah setiap bulannya Untuk kalian penonton setia Asyahra Media Group Caranya sangat mudah silakan kalian tonton video-video kami Kemudian tinggalkan jejak dengan cara like Kemudian tulis di kolom komentar dengan nama daerah asal kalian masing-masing Dan untuk pemenangnya akan kami umumkan setiap akhir bulan Baik teman-teman sosial semuanya langsung saja kita ke informasinya Jadi teman-teman sosial semuanya dalam rangka membantu masyarakat Yang terdampak akibat pandemi COVID-19 Serta kenaikan bahan bakar minyak bersubsidi Pemerintah kembali akan menyeluruhkan berbagai macam bantuan Tentunya di bulan Oktober 2022 Dan berikut sudah kami rangkum 7 bantuan pemerintah yang akan cair serentak Antara tanggal 10 sampai 14 Oktober 2022 Dan langsung saja untuk bantuan pemerintah pertama Yang akan cair antara tanggal 10 sampai dengan 14 Oktober 2022 Adalah BSU BLT BBJS Ketenagakerjaan Tahap ke-5 Jadi teman-teman sosial semuanya Seperti yang disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauciah Yang menegaskan bahwa bantuan subsidi upah atau BSU 2022 Yang digelontorkan pemerintah bertujuan untuk meringankan beban para pekerja atau buruh Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari Pasalnya dampak kenaikan harga BBM atau bahan bakar minyak Yang ditetapkan pemerintah per tanggal 3 September 2022 yang lalu Yang membuat barang-barang kebutuhan pokok naik harganya Dan hingga saat ini untuk BSU sendiri sudah tersalurkan Sampai dengan tahap ke-4 Dan kalau melihat data sampai saat ini sudah tersalurkan kepada sebanyak 8.167.987 penerima Artinya masih ada kurang lebih 8 juta penerima lagi yang akan dicairkan untuk pembantuan BSU 600.000 rupiahnya Dan berita gembiranya untuk BSU BLT BPJS ketenaga kerjaan tahap 5 Akan mulai dicairkan pada hari Senin 10 Oktober 2022 Seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi Insya Allah mulai Senin 10 Oktober 2022 BSU tahap 5 sudah mulai bisa kita cairkan Ujar Anwar saat dihubungi oleh kompas.com hari Sabtu 8 Oktober 2022 Jadi BSU 600.000 rupiah ini disalurkan melalui bank himbara bagi para pekerja yang memiliki rekening bank himbara Namun yang tidak memiliki bank himbara nantinya akan disalurkan melalui kantor pos Baik teman-teman sosial semuanya selanjutnya bantuan pemerintah yang siap cair Antara tanggal 10 sampai dengan 14 Oktober 2022 Adalah program Indonesia Pintar Jadi bagi teman-teman sosial semuanya Khususnya kalian yang memiliki anak usia sekolah dari tingkat SD sampai dengan tingkat SMA Yang namanya masuk ke dalam SK penerima program Indonesia Pintar tahun 2022 Yang sebelumnya belum cair bantuan PIP tahun 2022 ini Tentu masih ada pencairan untuk program Indonesia Pintar Sampai terpenuhi target yaitu sebanyak 17 juta siswa lebih Yang kemungkinan akan selesai sampai dengan akhir tahun 2022 Dimana besaran untuk bantuan program Indonesia Pintar sebesar 450.000 rupiah per tahun untuk tingkat SMP Dan sebesar 1 juta rupiah per tahun untuk tingkat SMA atau sederajat Baik teman-teman sosial semuanya Selanjutnya bantuan ketiga yang akan cair mulai tanggal 10 sampai dengan 14 Oktober 2022 Bantuan BPNT atau bantuan sembako Jadi khusus untuk kalian KPM PKH maupun BPNT penerima bantuan sembako atau BPNT Yang kemarin sudah cair bantuan BPNT alokasi bulan September bersamaan dengan BLT BBM Namun untuk BPNT alokasi bulan Agustus sendiri belum disalurkan Hingga saat ini untuk penyaluran BPNT alokasi bulan Agustus atau tahap 8 Masih terus dilakukan dengan penyalurnya adalah Bank Himbara Jadi bagi teman-teman KPM yang belum cair untuk BPNT alokasi bulan Agustus siap-siap Rekeningnya terisi saldo secara 200.000 rupiah Antara tanggal 10 sampai 14 Oktober 2022 Sebagai informasi untuk bantuan BPNT alokasi bulan Oktober Kemungkinan besar akan dicairkan di akhir bulan Oktober Karena untuk dana BPNT dari Kementerian Keuangan sudah disalurkan Dari minggu pertama bulan Oktober kemarin Baik teman-teman sosial semuanya Selanjutnya bantuan keempat yang akan cair Antara tanggal 10 sampai dengan 14 Oktober 2022 Adalah insentif kartu prakerja Jadi bagi teman-teman yang kemarin sudah mendaftar prakerja Dan lolos kartu prakerja gelombang 40 sampai 46 Yang sudah membeli pelatihan dan sudah mendapatkan jadwal pencairan Antara tanggal 10 sampai dengan 14 Oktober 2022 Tentu saja siap-siap Rekeningnya akan terisi saldo sebesar 600.000 rupiah Dimana total besaran untuk insentif kartu prakerja adalah 2,4 juta rupiah Yang dibayarkan selama 4 bulan lamanya Perbulannya sebesar 600.000 rupiah Dan bagi teman-teman yang ingin mendapatkan insentif kartu prakerja Silahkan kalian bisa mendaftar di situs resmi prakerja Di prakerja.go.id Dan tunggu pembukaan gelombang selanjutnya Sebagai tambahan informasi Untuk prakerja sendiri bukan bansos Melainkan program upgrade skill Selain mendapatkan insentif Kita juga akan mendapatkan ilmu dari berbagai pelatihan-pelatihan yang kita ikuti Yang tentunya bisa kita terapkan di dunia kerja ataupun dunia usaha Baik teman-teman sosial semuanya Selanjutnya bantuan kelima yang akan cair antara tanggal 10 sampai 14 Oktober 2022 Adalah bantuan anak sekolah KJP Plus Pemprov DKI Jakarta Jadi bagi teman-teman sosial semuanya Usaha kalian yang memiliki anak usia sekolah dari tingkat SD sampai dengan tingkat SMA atau sederajat Yang berdomisili di DKI Jakarta Atau yang nama anaknya Masuk ke dalam data penerima program KJP Plus Pemprov DKI Jakarta Siap-siap antara tanggal 10 sampai 14 Oktober 2022 Kembali akan dicairkan Seperti pencairan KJP Plus bulan September kemarin Sudah dimulai dari tanggal 7 September 2022 Dimana untuk besaran Bantuan KJP Plus Pemprov DKI Jakarta adalah Untuk tingkat SD adalah sederhajat sebesar Rp250.000 per bulan Untuk tingkat SMP adalah sederhajat sebesar Rp300.000 per bulan Untuk tingkat SMA adalah sederhajat adalah Rp420.000 per bulan Untuk SMK adalah Rp450.000 per bulan Dan PKBM sebesar Rp300.000 per bulan Baik teman-teman sosial semuanya Selanjutnya bantuan ke-6 yang akan cairan Tata tanggal 10 sampai 14 Oktober 2022 Adalah bantuan program keluarga harapan atau PKH Jadi teman-teman sosial semuanya Supaya tidak menimbulkan gagal paham Untuk bantuan PKH yang akan cairan Tantara tanggal 10 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022 Adalah bantuan PKH yang sebelumnya saya informasikan Sudah turun SP2D-nya Itu untuk kategori KPM PKH yang belum cair bantuan PKH Di tahap 3 kemarin Jadi ada sisa KPM yang belum cair bantuan PKH di tahap 3 kemarin Dan sudah turun untuk SP2D-nya Dan tentu saja bagi teman-teman yang namanya masuk ke dalam SP2D PKH ini Sudah bisa dicairkan mulai tanggal 10 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022 Sedangkan untuk PKH tahap 4 sendiri Kemungkinan besar akan disalurkan mulai akhir Oktober 2022 Dimana seperti yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan Bahwa untuk dana bantuan sosial reguler yang meliputi PKH dan BPNT Sudah dicairkan mulai minggu pertama bulan Oktober ini Tentu saja nanti Kementerian Sosial akan mengeskakan nama-nama penerima PKH tahap 4 Persamaan dengan SP2D PKH tahap 4 Termin 1 Dan selanjutnya akan diberikan kepada KPPN Pusat bersama SPM Atau Surat Perintah Membayar Baru setelah itu Dan akan diberikan kepada bank-bank penyalur Baik teman-teman sosial semuanya Selanjutnya bantuan ketujuh yang akan cair Antara tanggal 10 sampai 14 Oktober Adalah Bantuan setobox gratis dari Keminfo Jadi teman-teman sosial semuanya Seperti kita ketahui bersama Pada tanggal 2 November 2022 Adalah batas terakhir untuk sistem digitalisasi Atau Peralihan dari siaran TV analog ke siaran TV digital Atau biasa disebut dengan Analog Switch Off Atau ASO Jadi bantuan setobox gratis ini Diberikan kepada para KPM Yang namanya ada di DTKS Kementerian Sosial Dan kalau kita beli Untuk harga setobox ini Antara 200 ribuan Atau sesuai dengan merek dan juga tipenya Baik teman-teman sosial semuanya Itulah tadi 7 bantuan pemerintah Yang siap cair antara tanggal 10 sampai 14 Oktober 2022 Semoga bermanfaat Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!